Intro Pemirsa pada peresmian kampung KB ini dilakukan pelayanan KB secara gratis bagi warga yang program KB. Di ruang pelayanan KB nampak beberapa warga desa tengah melakukan pemasangan KB yang ditangani secara langsung oleh sejumlah tenaga kesehatan. Keluarga berencana atau KB merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan keluarga berencana nasional Indonesia telah berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, ayudi, dan sebagainya. Sementara untuk kampung KB sendiri merupakan salah satu senjata pamungkas baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka memujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga atau KKBPK. KB berkualitas hidup masyarakat di atas hidup masyarakat di atas hidup masyarakat. Terima kasih telah menonton! Menurut saya dengan adanya pencanangan kampung KB, maka generasi muda khususnya remaja saat ini bisa mengerti apa sih sebenarnya pentingnya keluarga berencana. Karena apabila kita sebagai generasi muda sudah tertanam sejak dini pentingnya generasi berencana, kelak jika kita berumah tangga, kita dapat mengatur kapan kita mulai menikah, kapan kita mempunyai anak, sehingga tercipta keluarga yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Dengan adanya pencanangan keluarga berencana, ini semoga dapat menjadi contoh daerah-daerah lain dan semoga bermanfaat untuk warga desa sekitar sini. Menfaat kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program kampung KB, di mana ada kriteria, yaitu utama wilayah dan khusus. Jadi, menyangkut pengendalian penduduk, keberhasilan program keluarga berencana, ini tentunya terkait dengan program-program yang lain. Seandainya kita ini sudah berhasil dalam pertumbuhan ekonomi, tapi program KB tidak berhasil, ini tentunya juga punya dampak yang kurang baik juga. Yang bagus, pertumbuhan ekonomi meningkat, pengendalian penduduk sudah bisa dikendalikan, ini yang baik. Ini harapan kita ke depan dengan adanya kampung KB ini, pengendalian penduduk sekali lagi semakin bagus, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin luar biasa di daerah kita. Selain pelayanan KB secara gratis, peresmian kampung KB di desa Tumpak Kepuh juga dimeriahkan dengan kegiatan Bazar UKM. Bupati Blitar H. J. Rianto dan wakilnya Merhenis Urip Widodo beserta rombongan, mulai dari Ketua PKK Kabupaten Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muspida dan seluruh Kepala Desa Sekabupaten Blitar, juga nampak menyaksikan kegiatan tersebut. Menurut Kepala DP2 KB P3A Kabupaten Blitar, Wahid Rosedi, pencapaian KB di Kabupaten Blitar pada tahun lalu telah mampu melampaui target yang dicanangkan. Dan di tahun ini, program tersebut masih berjalan. Disampaikan pula bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap program KB cukup besar. Hal ini merupakan modal untuk mensukseskan pencanangan kampung KB. Jadi gini, Alhamdulillah pencapaian Kabupaten Blitar untuk KB ini cukup berhasil. Jadi kita melihat pada tahun lalu saja, tahun lalu itu dari target Rp22.500, itu kita tercapai Rp31.500. Jadi cukup tinggi untuk Blitar ini. Saat ini sudah cukup banyak, tapi kan masih berjalan sampai akhir tahun. Tapi insya Allah berhasil untuk pencapaian masalah aseptor di Kabupaten Blitar tidak terlalu sulit, karena masyarakatnya cukup banyak yang sadar. Moto dua anak cukup yang digunakan untuk mewujudkan keluarga berencana masih berlaku. Pasangan suami istri dinilai dapat memberikan kualitas hidup yang baik melalui program Keluarga Berencana. Saya Fadily Ahya, saya Juara 1 Duta Genre tahun 2015. Harapan saya dengan adanya pencanangan kampung KB se-Kabupaten Blitar ini adalah masyarakat menjadi semakin mudah dan semakin tergagak hatinya untuk melakukan KB. Karena apa? Untuk menuju keluarga yang sejahtera, anak yang cerdas dan ceria. Tentunya hal ini akan sangat membantu program pemerintah dalam menekan jumlah penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk di Indonesia. Terima kasih. Soh, marilah masyarakat saya mengajak Anda untuk KB demi mewujudkan keluarga yang sejahtera. Terima kasih. Ayo ikut KB, dua anak cukup bahagia sejahtera. Nah pemirsa itulah tadi berlangsungnya pencanangan program kampung KB di Kabupaten Blitar, tepatnya di desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap suksesnya program ini dapat terwujud. Sehingga tercipta kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang terkendali. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.